Pemirsa PJ Wali Kota Jambi menggelar rapat bersahabat DPRD Kota Jambi dalam berangkai penyampaian laporan hasil kerja pansus DPRD Kota Jambi terhadap LKPJ Wali Kota Jambi tahun 2023, serta penyampaian laporan hasil kerja pansus RAN Perda Kota Jambi dan pengesahan RAN Perda menjadi Perda Kota Jambi. Penjabat Wali Kota Jambi, Seripur Waningsi, hadiri rapat paripurna DPRD Kota Jambi dalam berangkai penyampaian laporan hasil kerja pansus DPRD Kota Jambi terhadap LKPJ Wali Kota Jambi tahun 2023, serta penyampaian laporan hasil kerja pansus RAN Perda Kota Jambi dan pengesahan RAN Perda menjadi Perda Kota Jambi selasa 2 April 2024. Seripur Waningsi mengatakan mengenai LKPJ Wali Kota Jambi tahun 2023, Pemkop Jambi telah berupaya untuk memberikan gambaran yang jelas dan komprehensif mengenai pencapaian, kebijakan, program dan pengelolaan keuangan pemerintah Kota Jambi. Seri juga menegaskan bahwa Pemkop Jambi sangat terbuka terhadap skala kritik dan saran masukan yang membangun dari dewan maupun masyarakat. Yang keempat, saya selalu berjuang di Kota Jambi bersama dengan Sekretaris Daerah dan seluruh jajaran pemerintah Kota Jambi, menghadiri rapat paripurna terkait dengan dua hal. Yang pertama, penyampaian laporan hasil kerja pansus DPRD Keterangan Pertanggungjawaban Wali Kota Jambi tahun 2023, dan yang kedua, penyampaian laporan terkait dengan perancangan PERDA tentang RPRW Kota Jambi yang dipetapkan menjadi PERDA Kota Jambi. Terhadap kedua hal yang tadi, sama-sama kita lihat bahwa dari keempat panusus, dan membutuhkan masukan peradilan LKUJ Wali Kota Jambi tahun 2023, dan sudah saya terima untuk menjadi dasar bagi kami, menjadi perhatian bagi pemerintah Kota Jambi, dan untuk diperdemani menjadi evaluasi untuk bekerja perbaikan pemerintah Kota Jambi lebih lanjut. Dan untuk RAN PERDA RTWW Kota Jambi, tadi sudah disepakati, ditetapkan menjadi PERDA, tentu prosesnya dan mengikuti berbagai kepentuan peraturan undang-undangan, mulai dari prosedurnya, sanksinya, tentu sudah diselaraskan, disinkronkan dengan RAN PERDA, atau dengan perda yang berbeda, baik perda provinsi, maupun perda nasional. Mereka mengikuti penetapan hari ini nanti akan ditindaklanjuti dengan evaluasi pemerintah Kota Jambi, dan tentu saya serahkan kejualan Kota Jambi, dan menyiapkan surat pemerintah Kota Jambi dan pemerintah Kota Jambi, dan pemerintah Kota Jambi, pemerintah Kota Jambi, pemerintah Kota Jambi, dilakukan evaluasi, dan selanjutnya diundangkan dari perjaan perencanaan tata ruang wilayah Kota Jambi tahun 2024, Sementara itu, mengenai RAN PERDA Kota Jambi tentang rencana tata ruang Kota Jambi tahun 2024-2044, RAN PERDA telah mengacu pada berbagai pertimbangan, antara lain mengenai keberlanjutan lingkungan, pengendalian dan pemanfaatan ruang, rencana struktur, jaringan dan utilitas perkotaan. Herusha Putra, Jek TV, melaporkan. Terima kasih telah menonton!